Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Mama Aksara Kali ini Mama Aksara mau bikin cemilan enak Ini bukan hanya untuk cemilan di rumah Tapi bisa juga dijadikan ide usaha atau ide jualan Kalian wajib coba cemilan yang satu ini Karena buatnya gampang banget Rasanya juga enak Dijamin semuanya pasti suka Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya Pertama kita siapkan 200 gram gula merah Atau gula aren Kemudian kita sisir terlebih dahulu gula merahnya Setelah disisir Tuang ke dalam panci Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir Tambahkan juga 400 ml Air kelapa Kalau gak punya air kelapa bisa diganti dengan air putih Biasa Tambahkan juga 1 lembar daun pandan Ini kita masak sampai gulanya larut ya teman-teman Ini aku aduk-aduk terus Supaya gulanya lebih cepat larut Kalau gulanya udah larut Langsung aja kita matikan api kompornya Ini kita diamkan dulu sampai dingin atau suhu ruang Setelah dingin baru kita saring Supaya kotoran atau ampas dari gula merahnya gak ikut masuk Nah kalau sudah selanjutnya kita siapkan wadah atau mangkuk Kemudian masukkan 300 gram tepung terigu 75 gram tepung beras 1 sendok teh ragi instan Ini aku pakai merek permipan ya teman-teman Usahakan raginya yang masih aktif ya Nah kemudian aku tambahkan juga 50 gram kelapa parut 1 butir telur ayam utuh Lanjut kita aduk semua bahan ini sampai tercampur Sambil kita tambahkan larutan gula merah yang udah kita buat tadi ya Ini udah dalam keadaan suhu ruang atau dingin Larutan gula merahnya Nah kita masukkan larutan gula merahnya juga sedikit demi sedikit ya Secara bertahap Sambil kita aduk rata Terima kasih telah menonton! 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 Adonan selama 1 jam Dengan ditutup plastik Atau boleh juga dengan kain serbet Nah setelah adonannya didiamkan Selama 1 jam Ini sudah mengembang Kita buka aja plastiknya Kemudian kita aduk Supaya gelembung atau gas Yang ada di dalam adonannya keluar Nah ini adonannya Sudah siap digunakan Langsung aja kita siapkan cetakan Untuk cetakannya ini aku pakai cetakan Kue lumpur atau martabak mini Kita oles dulu cetakannya Dengan margarin Untuk apinya Gunakan api sedang cenderung kecil Nah ini untuk bagian bawahnya Aku alasi dengan besi Atau seng Supaya matangnya merata Kalau cetakannya udah panas Kemudian kita tuang adonannya Ini aku tuang 3 per 4 dari tinggi cetakannya ya Karena nanti bisa mengembang Kemudian kita panggang Sampai matang Sampai bagian atasnya kering Tapi kalau misalkan teman-teman Mau kasih topping Cukup panggang setengah matang aja Lalu dikasih topping terlebih dahulu Bisa dipakaiin kacang mede Atau kacang kenari Nah disini aku kebetulan lagi gak punya stock toppingnya ya teman-teman Nah kalau udah kering seperti ini Lanjut kita balik satu persatu Supaya matangnya merata Kalau udah matang Tinggal diangkat Dan dipindahkan ke dalam piring Nah ini hasilnya ya teman-teman Setelah dipanggang semua Ini teksturnya empuk Dan lembut banget Rasanya juga enak banget Mantul Teman-teman wajib coba buat di rumah Ini cocok banget dijadikan ide jualan Ini satu resep tadi Hasilnya jadi 18 kue Sebagian tapi ini udah dimakan Karena agak sabar Kalau mau dijual Untuk harga jualnya Sesuaikan aja dengan bahan dan modal yang digunakan ya teman-teman Karena harga bahan-bahan di tiap daerah Pastinya berbeda-beda ya Jadi kita sesuaikan aja Dengan modal dan bahan yang digunakan Kalau untuk dijual Setelah dingin Bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP Seperti ini Ini aku pakai plastik OPPnya Ukuran 9 kali berapa ya Kepanjangan ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman buat jualan Bisa gunakan plastik OPP ukuran 10 kali 10 ya Jadi ukurannya pas Gak dilipat kayak gini Ini plastik OPPnya langsung aja kita rekatkan Kalau udah direkatkan kayak gini Langsung aja kita kasih Ucapan terima kasihnya ya Stiker terima kasih Seperti ini Nah ini udah siap untuk dijual Cantik banget kan ya hasilnya Oke sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb